Polres Banjar Jawa Barat pemusnahkan barang bukti berupa 118.930 obat-obatan terlarang dan 1.031 botol minuman keras miras dengan berbagai macam jenis dan merek pada Jumat 31 Desember 2021. Kapolres Banjar AKBP Ardianingsih mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan dengan cara dilindas menggunakan stum tersebut merupakan hasil sitaan pelanggaran Undang-Undang Narkotika selama tahun 2021. Kemudian selain minuman keras, ada juga obat-obatan terlarang sebanyak 118.930 butir dari berbagai jenis dan merek. Semua itu ada dalam pelanggaran Undang-Undang Narkotika selama satu tahun ini. Terakhir pada saat mereka melaksanakan cipta kondisi dalam rangka kegiatan tahun baru. Ardianingsih menjelaskan dengan adanya pemusnahan barang bukti sebanyak itu artinya peredaran miras dan obat-obatan di kota Banjar masih tergolong cukup tinggi dan harus lebih mereka tekan peredarannya. Dengan tingginya peredaran miras, hal itu juga memicu terjadinya kasus kriminalitas di kota Banjar. Kemudian mereka diskusi dengan kajari ternyata di Banjar ini yang paling tinggi adalah kasus pencurian, kemudian asusila dan narkotika. Jadi karena miras ini memiliki efek rasa tertentu kepada orang yang mengkonsumsinya sehingga memiliki rasa berani lebih. Kendati begitu Ardianingsih mengimbau kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup yang sehat terutama bagi generasi muda. Ia berpesan kepada warga Banjar jauhi narkoba dan miras. Kemudian jangan lupa untuk selalu mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Hari ini adalah pemusahaan barang bukti kaitannya narkoba dan turunannya. Nah ini ada kurang lebih, ada 1.031 botol berbagai macam merek yang kaitannya dengan miras. Kemudian ada 118.930 butir dari berbagai merek juga, obat-obatan. Jadi yang semua itu ada dalam pelanggaran undang-undang narkotika. Selama 1 tahun ini dan ini? Selama 1 tahun. Terakhir tadi pagi pada saat kita melaksanakan CIPCON dalam rangka kejatan tahun baru. Masih tinggi dan peredaran miras dan obat-obatan? Faktanya masih tinggi ya. Sampai hari ini terkumpul banyak itu. Jadi artinya masih banyak dan masih ada. Tadi kita diskusi dengan rangka jari, ternyata di banjar ini yang paling tinggi adalah pencurian. Yang kedua adalah servisual. Yang ketiga ini kaitan dengan miras dan obat-obatan. Ini pengaruh miras sendiri gimana? Di kota banjar pengaruh terhadap tindak kejatan gak? Jadi miras itu sepatutnya dengan tindak kejatan yang lain. Biasanya apa? Kaitan dengan percabulan, Kaitan dengan pencurian. Jadi karena miras itu punya efek rasa tertentu kepada orang yang mengkonsumsinya sehingga itu berdampak. Ada yang punya rasa berani lebih, punya rasa percaya diri lebih. Dan kemudian ya itulah yang sering terjadi tindak-tindak yang lain, penganiayaan. Kayak imbuannya dan? Imbuannya kepada masyarakat banjar. Mari kita pola hidup sehat. Terutama pada generasi muda. Kalau kita mengkonsumsinya, konsumsi yang tidak sehat, maka ya hidup kita tidak sehat. Tubuh kita tidak sehat dan pasti tujuan hidup kita sudah gak jelas lagi. Sandi, harapan rakyat banjar.